MAPOLDA DIY Direkturat Reserse Narkoba Polda DIY melakukan pemusnahan sebanyak 81 kg ganja. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman MAPOLDA DIY pada selasa siang lalu. Direkturat Reserse Narkoba Polda DIY KOMBESPOL Bayu Adi Joyo Kusumo menyampaikan, ganja yang dimusnahkan merupakan hasil dari barang bukti kasus peredaran ganja lintas provinsi pada bulan Desember 2021 lalu. Barang bukti tersebut dimusnahkan sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas penyedikan Polri, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa barang bukti narkotika yang disita benar-benar dimusnahkan. Ganja yang dimusnahkan dikemas dalam 64 bungkus yang dilapisi lakban. Sebelumnya, ganja telah ditimbang terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam tong untuk kemudian dilakukan proses pembakaran. Sebelumnya, Polda DIY juga telah melakukan pembakaran ladang ganja di Gayo Luwes Aceh. Pengusnahan ini merupakan transparansi dari para penyidik agar masyarakat tahu bahwa seluruh narkotika atau barang bukti narkotika yang berhasil disita itu memang benar-benar dimusnahkan dan merupakan amanat undang-undang 35 tahun 2009. Hari ini kami memusnahkan 81 kg ganja yang sebelumnya juga sudah kami memusnahkan 2 hektare ladang ganja di daerah Gayo Luwes Aceh. Proses memusnahan ini dihadiri oleh perwakilan dari pengadilan tinggi, kejaksaan tinggi, badan narkotika nasional, balai pengawas obat dan makanan, serta dinas kesehatan daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini proses penyidikan kasus tersebut sudah memasuki tahap pengiriman berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Dan nantinya proses persidangan akan dilakukan di lokasi penyitaan barang bukti pertama kali, yakni di Kabupaten Gayo Luwes, Nanggro Aceh, Darussalam. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gabriel Galuh, Adi TV